Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Kefatir Nursery Jadi pada hari ini saya mau melakukan penyeleksian cabang Dimana cabang yang akan saya seleksi adalah cabang tersier Ini saya menggunakan sistem tralis Jadi ini adalah anggur Varian STQ Nah STQ Ini adalah anggur yang sempat Pertumbuhannya sempat setak Nah ini Alhamdulillah sudah mulai bagus pertumbuhannya Jadi karena setak disini saya lakukan pemotongan Nah ini but yang pecah ini mengganti cabangnya Jadi ini cabang sekunder baru yang dibentuk dari but ya Nah ini hasilnya Jadi ini tunas airnya mulai aktif tumbuh ya Ini ada yang agak sedikit sudah panjang juga Dan ini adek-adeknya Dan ini saya akan melakukan seleksi Kenapa diseleksi karena ini menggunakan sistem tralis ya Dengan hanya satu laju aja ya Jadi tersiernya otomatis mengikuti tempat yang ada Karena kalau dibuat seperti tralis ye Ya nanti percabangannya akan berantakan tempatnya gak ada Malah gak rapi ya Susah juga dalam perawatan Nah ini sudah mulai saya lakukan Penyeleksian cabang calon cabang tersier ya Nah ini ada juga yang bagus sekali Ya jadi untuk penyeleksian cabang ya Yang pertama kita memang melihat potensi tempatnya dulu Jadi tempatnya dibuatnya seperti apa Percabangannya seperti apa Karena ponanggur pasti akan mengikuti Nah ini contoh jarak antara ini Satu dengan yang lain Tunas air sekitar 20 cm ya Atau satu jengkal tangan seperti ini Dan seleksi pertama dilakukan disini Disini setak kemarin ya Makanya saya buang sekalian disini Jadi saya bersihkan sekalian sisanya Nah ini Jadi tunas air disini yang tidak Mau tumbuh ya Atau tumbuhnya ini males-malesan Ini langsung dibuang aja Nah seperti ini contohnya ini Kelihatan setak tidak ada pertumbuhannya Makanya ini langsung dibuang aja Nah ini buang Jadi nanti nutrisinya bisa terfokus pada Tunas-tunas air yang kita pelihara Nah ini seleksi yang pertama seperti ini Jadi cabang yang tersir yang tidak vigor Atau tunas air yang tidak vigor Langsung dibuang aja Nah ini Nah ini ya Berbeda dengan yang lain Lihat Kalau yang lain Nah Walaupun masih kecil Ini ada potensi vigor Jadi tunas pucuknya aktif Sulurnya juga mulai keluar Lihat seperti ini contohnya Ini menandakan calon Tunas air yang vigor Nah ini yang tidak vigor Seperti ini Kalau dibiarkan ya akan tetap seperti ini Lama-lama juga akan mati-mati juga Jadi mending dibuang Nah ini contoh Ini dibuang juga Nah Nah seperti ini Jadi nantinya Kalau misalnya ini Satu deret ini banyak yang dibuang Ini bagaimana untuk mengisi Tersir-tersir Di bagian yang banyak yang kosong Jadi Biasanya juga Dalam ini Yang berdekatan Misalnya ini sama ini Kadang-kadang dua-duanya vigor Nah makanya Pertama ini kita biarkan dulu Jadi nanti ketahuan Mana yang vigor Mana yang tidak Nah ini contoh Ini ya Pucuknya aktif Seluruhnya sudah mulai keluar Makanya saya kasih rambatan ke atas Yang sebelahnya lagi Ini juga cukup vigor Makanya ini Saya Ibaratnya Kasih miring ke sini Talinya Nah untuk mengisi Yang kosong ini Badan nantinya Nah jadi nanti Pada nantinya Setiap Ini Setiap Setiap rambatan yang dibuat Akan ada satu Jabang tersir yang terbentuk Jadi ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Dan sembilan Nah jadi ini Sembilan ya Untuk Intinya untuk Awalnya Ini gambarannya Nanti akan ada Sembilan cabang tersir Dari panjang Sekitar Satu Koma Delapan meter ya Seperti ini Nah ini Seperti biasa yang Ujung biasanya Jauh lebih vigor ya Tunas airnya Jauh lebih vigor Kemudian Seluruhnya juga Kelihatan sekali Kalau ini Mau vigor ya Nah ini mudah Pada nantinya Mudah kok Untuk menyamaratakan Gampang aja Jadi nanti Ini misalnya Sudah nyampe sini ya Ini tinggal dipotong Ujungnya Nah nanti Yang di ujung Ini Tunas airnya Kan keluar lagi ya Di cabang ini Keluar tunas air lagi Nanti dua atau tiga Yang terujung Ini gak usah Dibuang dulu Disisakan dua atau tiga daun Setelah di axle break Kalau yang bawah Langsung dibuang Gak masalah Misalnya bagian bawah Kita buangi langsung Gak masalah Kemudian nanti Sulur-sulurnya juga Dibuangi Itu gak masalah Jadi seleksi yang pertama Ini kita bisa Lihat secara Visual Udah kelihatan Jadi Mana calon Tunas air yang Vigor yang bisa Dijadikan Tersier Mana yang Ini kurang Vigor Nah ini Seperti ini Contohnya Ini Kelihatan Vigor semua ya Satu Dua Tiga Ya nanti ini Jadi yang bagian sini Ini belum final Jadi nanti Kalau misalnya ini Jauh lebih Vigor daripada ini Yang telah dibentuk Awal Maka yang dua Ini bisa dibuang Karena Ini sudah ada Disini juga sudah ada Jadi jaraknya Kurang lebih 20 cm Jadi kalau ini Nanti kurang Vigor juga Ini yang ditarik Kesini Nah kalau yang Lain Ini Sepertinya sudah Final ya Kenapa Karena ini Juga sudah Kelihatan Vigor Ini juga sudah Kelihatan Naik ke atas Yang sebelah sini Juga sudah Kelihatan Naik ke atas Yang sebelah sini Juga sudah Naik ke atas Sebelah sini Juga sama Apalagi yang Ujung-ujung Ini juga sama Nah kalau ini Sepertinya sudah Final Bahwa ini memang Dipentuk sebagai Cabang Tersier Nah jadi untuk Mempercepat Pertumbuhan Nanti tinggal di Axel brick aja Yang sudah Nyampe ke atas Tinggal di Portas pucuknya Kemudian tunas air Dua di atas Jangan dibuang dulu Kalau yang bawah Bisa dibuang Nah Kemudian kalau Untuk perlakuan Untuk seluruh ini Ya bisa kita Buang aja Langsung Gak masalah Ya Kalau seluruh-selur ini Memang Kalau kita bersihkan Dari awal juga Gak masalah Ini pokoknya Kan jauh lebih Rapi juga Nah Seperti ini Jadi Kalau sudah Kelihatan Tunas-tunas airnya Aktif Tinggal kita Kasih rambatan Nanti akan Ikuti rambatan Yang ada Dan tinggal Kita seleksi Ini contoh-contoh Bagaimana Tunas air yang Siap Dijadikan Tersier Maka Dia akan Selalu muncul Tunas baru Di atas Kemudian Sulurnya Juga aktif Selalu Tunas airnya Juga pada nantinya Akan aktif Juga Nah Seperti itu Itulah Bagaimana Cara Melakukan Penyeleksian Perjabangan Jadi seleksinya Itu memang Harus kita lakukan Mengingat Tempat yang Ada juga Segini Jadi Kita bisa Memanfaatkan Tempat yang ada Karena Ini juga Bertumpuk-tumpuk Disini Nah Ini Ada Oscar Yang sedang Saya buahkan Lagi Di atasnya Pertama Mementukannya Ini sama Menggunakan Asi sentralis Pumbuhan Kedua Ini dapatnya Di para-para Nah Seperti ini Sebelah sana Juga lagi Program Mementukan cabang Anggur Dixon Nanti saya Lakukan Pangkas Nah Seperti ini Ini sudah Mulai rata Lihat Saya Nunggu coklat Semua saja Baru nanti saya Program Untuk dibuahkan Nah Seperti ini Caranya Jadi ada yang Ini sudah digentikan Ini yang paling Pontot Lihat Masih hijau Nah Seperti ini Tapi nanti Tidak lama Akan rata Nah Seperti itu Caranya Jadi Sabar saja Untuk Membentuk Perjabangan Anggur Kalau sudah Siap Baru nanti Kita program Pembuahan Jadi Sabar saja Dalam Melakukan Penanaman Anggur Tidak harus Buru-buru Yang penting Kita dapatkan Perjabangan Yang Sejajar Yang bagus Nanti Pembuahannya Itu akan Jauh lebih Merata Dan jauh lebih Bagus Intinya Jadi kalau cabangnya Subur Bagus Buahnya juga Harapannya juga Akan bagus Ya untuk Di fase ini Pemukanya Masih sama Setiap Satu minggu Sekali Kalau ada Bisa gunakan NPK 2577 Nanti akan Mempercepat lagi Pertumbuhannya Karena Nnya jauh lebih tinggi Kalau adanya NPK 16 Ya pakai saja Tidak masalah 16 Pakai magnesium sulfat Tapi kalau Mau lebih cepat lagi Gunakanlah NPK 2577 Atau 20 10 10 Cari yang Nnya tinggi Saya ditambah Magnesium sulfat Juga Bisa juga Kalau Tambahkan juga Kalsium dari Karate boron Itu juga bisa sih Kalau enggak ya Gak apa-apa Nah Bisa juga Dirangsang dengan Pupuk Organik cair Kemudian Daunnya juga Bisa disemprot Dengan pupuk Daun Banyak pilihan Silahkan Nah ini adalah Cara saya Melakukan penyeleksian Cabang Semoga bisa Bermanfaat dan Inspirasi Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Nah buat teman-teman yang Butuh bibit anggur Nah ini akan saya Ajak jalan-jalan ke sini Sebentar Sebentar ya Sebelum saya Tutup videonya Nah ini Banyak silahkan Bibit anggur ya Banyak variannya juga Insya Allah valid ya Bibitnya juga Insya Allah Perjabangannya Eh maksudnya Subur-subur Akarnya maksudnya Akarnya sudah sangat kuat sekali Lihat Nah ini Jadi walaupun Segini contoh heliodor ya Tingginya paling sekitar 70 cm Ini akarnya sudah Sangat kuat sekali Daunnya juga Mantep-mantep ya Pucuknya Juga Sehat-sehat Banyak pilihan jenis ya Kalau mau datang Silahkan ke rumah Juga boleh milih sendiri Bisa belajar langsung ke rumah Google Map aja Bapak ke Faternuseri Atau Bisa WAD 083-867-120-190 Nanti bisa saya lakukan pengiriman ya Pengiriman yang paling cepat Sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Tengah MAPPaya Mappaya Maffray Durwokerto Langsima Mappaya 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 Covid Mappaya